Hai tambah lagi satu penghuni taman sayuran kita yang ada di depan rumah di depan kita ini ada satu jenis tanaman sayur yang juga cukup banyak digemari bahwa tentunya yaitu bisa kita lihat nah ini dia ini adalah satu jenis tanaman sayuran baru yang kita tanam dan sekarang sudah berbunga dan berbubah sudah cukup besar nah buncis ini kita menanam ada sekitar tiga atau empat batang coba kita lihat lupa saya ada 123 sekitar empat batang atau tiga batang ya ini batang pertama ini batang kedua ketiga sebelah sana ada lagi yang sebelah sana nah ini ada ada sekitar empat batang dan kita buat pelanjaran atau penopang dengan menggunakan ranting pohon kita tancapkan di tanah di bagian sisi tepi halaman tumbuh dengan subur dan hasilnya seperti ini sudah mulai berbunga dan berbuah dan buahnya pun kita lihat cukup perindang Hai nah ini sebelah sini juga ada kemudian sebelah sini ada seperti ini ini cukup banyak kemudian di bagian sini sudah besar-besar ini penampakannya kita berputar ya ini dari sisi sebelah sini ada yang sudah cukup besar ini ada satu yang sudah cukup besar kita lihat panjangnya seberapa hampir satu jengkal ya satu jengkal pulang ini normal ini tumbuhnya normal buahnya normal tidak ada serangan hama nah ini kemudian Hai kemudian di sebelah sini juga ada ini bakal-bakal buahnya seperti itu di bagian atas juga masih ada ya di bagian atas nah ini seperti ini di bagian atas itu tampak di bagian pucuk juga bunga-bunganya sudah mulai bersemi sudah tumbuh dan bakal menjadi buah dalam beberapa waktu kedepan nah ini sangat sederhana sekali kita menanam buncis ini di pertarangan rumah kita hanya menggunakan eh tiang penyangga atau rambatan untuk tanaman buncis ini dengan ranting ya kita ada potongan pohon ranting seperti itu kemudian kita tancapkan dan di bagian bawahnya kita tanam beberapa batang tanaman buncis dan hasilnya seperti kita lihat coba kita lihat dari agak jauh supaya terlihat bagaimana nah seperti itu ya nah ini bagian bawahnya ini dekat dengan tembok seperti ini dan hasilnya cukup bagus ini untuk empat batang tiga batang empat batang ini sepertinya nanti bisa mencukupi kebutuhan kita satu minggu sekali atau ya satu minggu sekali bisa ini ini paling tidak karena bisa kita lihat ini yang cukup besar satu dua tiga empat lima ada sekitar lima buah buah kurang lebih ada sekitar lima buah nah ini kalau lima lima ini aja tentu tidak bisa digunakan untuk sayur jadi kemungkinan dengan dengan empat pohon ini kita bisa untuk lalapan ya iya jadi untuk buncis ini juga selain kita masak kita tumis atau kita masak dengan secara lainnya ya buncis ini juga bagus untuk lalapan jadi kalau saya pribadi seneng biasanya kalau dilalap pakai sambal ada lalapan buncis ini manis seperti ininya nah ini memberikan gambaran untuk kita semua bahwa sebenarnya dengan lahan yang sempit dengan lahan yang terbatas di pekarangan rumah di depan rumah kita bisa bercocok tanam membudidayakan berbagai jenis tanaman sayuran untuk kebutuhan kita pribadi jadi walaupun ada selah satu meter atau dua meter pada bagian pekarangan rumah kita bisa manfaatkan dengan berbagai jenis tanaman sayur salah satunya buncis nah saya lumayan suka tanaman yang satu ini karena buncis ini juga sekali berbuah nanti kita akan beberapa kali panen jadi tidak langsung habis seperti tanaman sawi atau kangkung jadi tidak langsung habis jadi kita bisa memanen beberapa kali kalau kita bisa menanamnya lebih banyak mungkin satu gulutan atau satu bedengan itu tentu bisa sisa dan bisa dijual tapi ini sebagai uji coba maka kita hanya menanam sebenarnya kita semai lima batang kemarin kita semai lima batang tapi ada beberapa yang tidak tumbuh dengan subur makanya hanya tiga yang berkembang dengan baik dan ini rencananya selain nanti untuk konsumsi sendiri juga akan kita manfaatkan untuk produksi benih jadi harapan saya terutama untuk tanaman yang satu ini kita akan produksi benih sendiri dari 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 tanaman ini kemudian nanti setelah kita punya benih yang cukup kita akan tanam dengan kapasitas yang lebih banyak paling enggak walaupun tidak terlalu banyak tetapi ada benih ada stok benih yang kita miliki di rumah dengan memproduksi benih sendiri maka kita bisa terbebas dari pesticida jadi perlakuan benih tidak diberi perlakuan pesticida sehingga kalau kita mau bertanam organik maka hal ini cukup bagus untuk dilakukan singkat saja untuk update video saya kali ini silahkan berkreasi untuk berbagai jenis tanaman yang bisa kita tanam di petaraan rumah mudah-mudahan budidaya tanaman sayuran buncis ini bisa ditiru bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi tambahan untuk kita semua terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai jangan lupa like share dan juga komen jika ada sesuatu yang ingin dibagikan dan tentu saja untuk mendapatkan berbagai update video-video saya berikutnya tetap berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe channel saya mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua terima kasih sampai bertemu pada video berikutnya terima kasih